Sama, nggak ada zipper tapi dia ada tutupnya, ada topinya. Yang kiri juga sama, dia nggak ada zippernya juga, ada tag-nya avatar. Dari harganya ini cuma Rp179.000 aja. Kalian udah bisa dapetin ini dengan pinggangnya yang karet. Terus di bagian depan ini ada seleting, ada kancing udah pasti ya Wak. Terus bisa pake gas pair juga kalo kegedean yang punya pinggul kecil. Terus ini menurut gue ini unisex sih, jadi nggak melulu ini tuh sama cowok gitu dipakenya. Karena emang dari si kantong, eh si kantong, si kantupnya ini ya kan. Jadi si bagian depannya itu tuh cukup nyaman juga sih kalo buat cewek. Jadi dia nggak terlalu nyetrit gitu di bagian depannya. Gitu, kita langsung next ke barang selanjutnya oke. Kira-kira yang mana ya? Kiri, kanan. Kiri, kanan. 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 Oke. Bismillah, eh. Semoga... Semoga mudah. Semoga mudah. Ini kayaknya yang masang lakbannya. Sensi ini sama gue. Masih ada lagi, jangan sedih. Mohon maaf. Apa nih? Ada talinya nih. Panjang-panjang nih. Apa nih? Uh. Santai, santai, santai. Santai, jangan gue ya. Santai. Ah, gue tau ini apaan. Ini namanya Tracking Pole. Nih gengs ya, gue kasih liat. Nih, Tracking Pole dari Black Diamond. Yang serinya Carbon Distance FLZ. Biasanya si Z series ini, ini lebih banyak dipake sama yang High Run atau Ultra Run. Karena dia itu compatible banget sih kalau menurut gue. Sesuai namanya, si series Z yang satu ini, dia itu bahannya karbon. Terus ringan juga. Karena biasanya di saat naik itu, mereka akan ngelipet si Tracking Pole-nya ini. Terus dimasukin ke dalam tas. Tuh. Kecil banget kan? Jadinya kayak cuman segini doang. Senteng juga. Nah, ini tuh dia bisa di-lock juga nih di bawah. Jadi gak takut kayak kemana-mana gitu loh si packing-annya itu. Kecil banget kan? Kayak cuman segini doang. Terus, jangan sedih. Kalau kalian yang tingginya masih kurang semeter. Itu bisa juga disesuaiin. Kalian tinggal buka si lock-annya. Ini. Bisa kalian turunin. Nih. Ya. Untuk paling pendeknya segini. Diklik. Atau kalian tinggiin juga sampai paling maksimum. Terus sampai bunyi clock gitu. Tuh, ya kan? Tinggi banget kan dia? Kayak melebihi gue. Untuk ukuran tingginya sendiri, ini tuh dari 95 cm sampai 110 cm, geng. Nih, gue pendekin aja ya. Selain stripe-nya bisa kalian kecilin dan besarin sesuai sama tangan kalian. Terus dari pegangannya juga, nih. Ini tuh bisa gini, gengs. Tuh. Jadi dia ngunci di bagian belakang sini sama di depannya tuh ngunci. Jadi kayak lebih padet, lebih kokoh gitu kalian pegangnya. Kayak gak takut dia jatuh lari-lari gitu. Atau kalau mau santai juga disini. Ini kalian tinggal taruh di pergelangan. Terus disini megangnya juga bisa. Ini lebih enak sih kalau menurut gue. Selain udah flick lock juga. Ini tuh bagian lipatnya ini nih. Yang mirip selang. Ini namanya. Ini tuh masih termasuk serat karbon. Jadi kalian bisa tinggal lock gini doang. Ini sangat-sangat comfortable banget. Ini comfort banget. Terus di bagian bawahnya sendiri. Nih yang bentuknya kayak payung gini. Ini tuh untuk melindungi dari lumpur. Jadi kayak misalnya track-nya itu. Apa namanya? Tanah gitu. Basah, berlumpur gitu. Ini kalian masih tetap bisa jalan. Jadi mudahin kalian juga buat kalau lagi naik atau turun. Nah di bagian bawah ini. Itu kalian udah dapet satu set besinya. Nih yang bisa kalian ganti-ganti. Kalian dapet sepasang. Ya dapet dua. Ini bisa kalian ganti sama yang besi. Untuk mudahin kalian. Kalau misalnya track-nya itu bebatuan. Atau pasir. Biasanya kan licin tuh kalau pasir. Paling pas turun. Itu kalian bisa banget tinggal ambil di tas. Terus dipasang sampai dia bunyinya lock gitu. Nih untuk kalian yang bingung cara masangnya. Kalian juga udah dapet buku panduannya. Ini udah dilengkapin sama gambar gengs. Nih bisa kalian tarik. Kalian lock. Kalian lipat. Pokoknya disini tuh udah lengkap semuanya. Di gambar ini. Jadi kalian bisa baca sendiri nanti pasangnya gimana. Kalau kalian bingung. Semua dilengkap banget. Disini ya. Untuk desainnya sendiri. Menurut gue. Ini tuh simple banget. Terus warnanya juga gak gonjreng-gonjreng. Ini kalem banget. Gonjreng-gonjreng gak tuh. Pokoknya ini keren sih. Ini keren banget. Gue aja mau. Sumpah. Gue mau banget. Adanya kah yang bersedia untuk memberikan kaya? Kayaknya gak ada ya gengs. Oh iya. Kalau kalian beli yang seri Z ini. Itu udah dapet sepasang. Ini yang versi lipatnya nih. Sama sih. Sebenernya sama-sama dilipat. Cuma maksudnya kan ini yang gue buka nih. Biar lo semua pada liat. Nah ini yang gue gak bukanya. Untuk harganya sendiri. Zing 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 zing. Ini cukup agak merogoh kocek dengan dalam. Buat yang kantongnya isinya sarang laba-laba. Mohon maaf ya. Agak yang lain kayaknya. Bukan yang seri ini kayaknya. Ini harganya di Rp3.250.000. Kalian bisa bawa ini. Nih. Saya bawa dua ini. Emang lumayan mahal sih. Tapi ini worth it juga buat kalian punya. Buat yang budgetnya cukup untuk ini. Bisa langsung di check out. Sekarang juga harus banget sekarang. Let's go. Untuk tracking polenya mungkin cukup sekian. Dan terima kasih. Karena saya juga ngeblank ya. Mohon maaf. Emang olan nih. Kerjaan. Amu bang umen. Memang kerjaannya mereka nih ya. Ngerjain gue. Last one. But not least. Nah. Yang terakhir ini. Di mystery box kali ini. Tuh gue punya jaket montana. Dengan serinya fematomic. Dia itu bahannya ringan. Terus waterproof juga. Udah pasti. Terus dia juga pake namanya bahannya itu. Pertex seal. Jadi udah pasti ringan. Waterproof. Terus kokoh juga. Ini tuh nyaman banget buat kalian pake ke gunung. Terus kayak misalnya muncak gitu. Karena dia tuh tahan banget sama segala cuaca. Cuaca. Asli. Kepok kan. Mau tau kan. Makanya harus beli yang ini. Jangan yang lain. Yang ini. Terus. Oh ya kalo kalian pake ini juga gak panas. Karena di sampingnya itu. Ya di bagian ketiaknya ini. Di bagian samping ini ada ventilasinya. Tuh. Jadi bisa adem gitu loh. Semriwing-semeriwing gitu kan adem. Untuk bagian depannya. Ini slatingnya udah zipper YKK. Jadi udah pasti kokoh banget. Udah gak asing kan sama enamnya YKK. Nih. Zipper YKK ini udah kokoh banget. Nah. Di bagian depan udah pasti ada kompartemennya dong. Yang dilengkapin sama zipper YKK juga. Sama kanan-kiri. Terus untuk di bagian pinggul. Ini bisa kalian tarik. Menyesuaikan sama ukuran pinggul kalian. Tuh. Jadi dia bisa dikecilin. Bisa dibesarin. Yang pastinya bikin kalian tuh tambah nyaman buat pake ini. Bisa di lock juga. Di bagian zipper bawah. Jadi bisa lebih kenceng gitu. Di bagian topinya. Ini ada moncongnya gitu loh. Ada depannya. Jadi kayak misalnya hujan tuh. Gak takut alis lo pada luntur gitu kan. Masih kehalangan gitu. Si paling alis tuh. Terus bisa kalian kencengin juga. Di bagian si lehernya. Sama di bagian topi belakangnya. Itu bisa kalian kencengin. Di bagian tangannya juga ini bisa kalian besarin. Bisa kalian kecilin juga. Disesuaiin sama pergelangan tangan. Jadi gak. Apa namanya. Gak kemana-mana gitu loh dia. Kalau hujan juga gak takut masuk lewat lengan. Ataupun lewat atas. Pokoknya ini worth it to buy. Si bahan partexilnya sendiri. Itu udah 40 diner. Jadinya kalian tuh bisa nyaman banget pake ini. Karena emang seringan itu. Pokoknya wajib banget punya. Karena ini bikin nyaman perjalanan kalian. Ini juga tahan segala cuaca. Pokoknya mantep banget. Kalian harus punya ini. Penampakan dalam. Di bagian dalemnya. Ini ada buat. Apa namanya. Sirkulasi udara juga. Jadi gak terlalu panas juga. Kalau pake jaket ini. Udah waterproof. Itu kalian bisa liat sealnya tuh ya. Untuk harganya. Jangan sedih. Jangan risau. Jangan bimbang. Cukup di 2.519.000. Wow. Sangat worth it. Ini cukup worth it sih. Kalau menurut gue. Itu kalian harus punya banget nih. Si kecil ini. Si ringan. Ini enak banget tuh. Enak banget kan. Akhirnya selesai sudah. Pekerjaan gue hari ini. Untuk mereview semua yang ada disini. Emang nih. Besok-besok gimana kalau kita suruh gantian. Olan atau pahuman yang ada disini. Ya gak sih? Biar ngerasain gimana pusingnya gue nih. Pokoknya. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Kalian bisa pilih sendiri mana yang worth it to buy buat kalian. Yang mana yang kira-kira emang cocok sama kegiatan kalian di luar lingkungan. Dari celana, jacket, terus trekking pool, terus ada juga pasak. Hari ini tuh udah lengkap semuanya. Udah gue bahas semuanya. Tinggal kalian pilih aja. Langsung check out hari ini juga. Sekarang juga pokoknya langsung check out. Kalian bisa check out di e-commerce. E-commerce kalian. Kesayangan kalian yang sering kalian gunakan. Langsung aja di searching Zlatan Adventure ya kan. Ada tuh disitu semuanya. Bisa juga langsung mampir ke toko. Kita ada toko di Cinere, Pancasila, sama di Jagakarsa. Kalian bisa langsung mampir ke sana. Mana tempat yang paling deket dari tempat kalian. Oke, sampai ketemu di next video. Masih sama gue Agil di Zlatan Youtube Channel. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Buat nambah pengetahuan kalian pastinya. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!